Farel Prayoga garap video klip Cakrawala Senja Melengkapi single lagu karya Faris RM, Cakrawala Senja, penyanyi cilik yang beranjak remaja Farel Prayoga belum lama ini menggarap pembuatan video klipnya. Ditemui di salah satu studio rekaman kawasan Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan, Farel mengaku sedikit kesulitan membawakan lagu Cakrawala Senja. Sebelumnya, saya kan banyak membawakan lagu dangdut, jadi saya agak kesulitan membawakan lagu pop, ucap Farel. Pertemuan langsungnya dengan sang musisi legenda dan pemilik lagu yakni Faris RM diakui Farel, juga membuat dirinya sedikit gerogi. Namun, kesulitan tersebut justru menjadi pemicu untuk Farel agar bisa maksimal di dunia tarik suara dan beradaptasi dengan genre baru. Bagi Farel, semua jenis musik dia sukai, namun jika harus membawakan salah satu lagu bergenre lain, dirinya pun harus terlebih dahulu mempelajarinya. Cakrawala Senja itu mungkin nyeritain apa ya Cakrawala Senja itu ya, kita suka senja gitu, suka dan senja gitu gak apa? Single sih, ini lagunya jatuhnya kita remake ulang ya. Dari lagu gen-gen apa ya waktu warna-warna release ya? Faris ya. Ya, itu. Gen itu reguinya ini sama anaknya. Sebetulnya yang minta lagu ini bukan saya, yang minta emang orang dari timnya Amparis Atom ya. Nah, itu udah. Bisa dibilang merasa tertantang juga, karena emang baru pertama kali bikin kita bawain lagu begini ya. Karena emang dasarnya saya dipokul. Kesulitan, ada kesulitan. Sementara sang musisi legenda, Faris RM melihat, Farel cukup sukses membawakan lagu Cakrawala Senja. Faris RM sendiri merasa senang lagu-lagunya diinterprestasikan oleh penyanyi gen Z seperti Farel Prayoga. Di pembuatan video klip Cakrawala Senja, Farel Prayoga tampak menikmati semua proses rekaman yang dilakukan hingga selesai. Terima kasih. 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 Terima kasih.